Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan pilih beberapa pertanyaan yang menarik untuk kita jawab di video kita kali ini Nah sebelumnya kami mengucapkan kepada DPR kita Miss Tara Nindia Dan juga ketua kelombok kita Kak Alpian Hai Dan perkenalkan nama saya Kak Ina Saya Kak Sofi Saya Kak Nurul By the way kelombok kita ada 11 orang Eh mana sebelumnya Oh iya sebelumnya Mungkin kita riwoh disini bersebelas Karena nanti kayak gen Kita gak maunya ingin gitu guys Kita gak mau Terus Disebutin apa gak ya teman-teman Ada Kak Aufian Ada Kak Aris Terus Kalif Terus Kak Lail Terus Kak Nava Terus Kak Viva Kak Vivi Ini bukan kembar ya Ini kebetulan Sama-sama Terus Kak Vivi Terus ada Kak Fitri Terus kita Oh iya Ada Kak Iuh Ada Kak Iuh Ada Kak Iuh Ada Kak Iuh 11 ya Nah terus Langsung masuk aja ya Langsung aja ya Ke pertanyaan yang pertama Ini ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman Yang banyak banget Banyak banget ditanyaan Dari Kak Malah Kak Nisa Dan Kak Novanur Sailin Eh Sailin Sailin Kak Novanur Sailin Tanyaannya adalah Cara agar Lancar Bahasa Inggris Itu mesti pertanyaan yang sering ditanyakan Sering banget Gimana Gimana sih Kak Bisa dijawab Kak Lancar Bahasa Inggris Gimana Kak Iuh Gimana sih cara kita biar ngomong Bahasa Inggris lancar Itu Kalau aku nih Menurut pengalamanku sendiri Itu tuh mulai dari diri sendiri dulu Kita tata niatnya dulu Kan apa-apa kan harus niat dulu Ya ya Pasti Niat dulu Niat dulu Niat dulu Terus habis itu Kita Apa yang mulailah praktek Kalau misalkan kita memang gak pede Buat belajar sama orang lain Yaudah belajar sama sendiri sendiri Terus Biasanya nih ya itu tuh Belajarnya itu Di depan jamin Berarti kamu sendiri Di depan jamin Ya kalau Kedengeran orang tua ya Ngapain sih kamu sendiri Kayak orang Kayak jaga Ya gitu Demi kerjaikan kita Terus juga kalau misalkan Kok kayaknya susah ya Aku belajar sendiri ya Karena aku butuh partner Nah bisa tuh Kalian punya Temen deket banget Nah itu kan Yang bisa dibuat partner Bisa di ajar Mulai dari chat dulu Ya kan Apalagi ya Pokoknya terus juga Perbanyak Apa ya Kan kalian kan Udah jamannya era digital kan Ya udah ada IG, Facebook, dan lain sebagainya kan Nah Di semua Apa ya Social media itu kan Pasti kan banyak Banget Yang berbicara Yang berbicara Yang berbicara Yang berbicara Inggris kan ya Jadi kalian bisa dapat semuanya disitu Bisa dimanfaatin ya 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 itu tadi Mulai dari yang Desar dulu kan Dari niat Terus ada Kalau aku sih Percuma kita Apa Speaking di depan cermin Kalau Vocab nya juga kurang kan Jadi harus Memperbanyak vocab dulu Diafalin Lalu dipahami dulu Maksudnya Penggunaannya juga Terus habis itu Baru di latihan Mulai dari yang Desar dulu Pertanyaan-pertanyaan sehari-hari Gitu kan Ya betul Temannya Mungkin Kalau yang akrab sama orang tuanya Bisa ikutnya Oh iya Kalau tuanya yang gaul Bisa diajak speaking Mungkin Mungkin Jadi kesimpulannya itu Dari diri sendiri Yang penting itu niatnya Yang penting itu niatnya Terus dipraktekkan Praktekin ga harus Ke publik Banyak juga Harus gitu Dari sendiri-sendiri Gak apa Mungkin pancermin Terus Belajar apa tadi Kevalin Kevalin vocab Perbanyak vocab Pokoknya Perbanyak kepo lah Semua bahasa di posisi Pokoknya Kalau kalian ga kepo Itu ga bakalan tau Tentang bahasa di posisi Berkaitan sama Pertanyaan sebelumnya Masalah vocab nih Nah selain Heval Hevalan Ini tau di apa sih Dari kak Dkfzldi Susah banget ya namanya Hmm Selain hevalan Gimana sih caranya Biar siswa menguasai Vocabulari Bahasa Inggris Gitu Biasanya itu Kalau mungkin Selain hevalan ya Mungkin mulai dari Pembiasaan Bahasa Inggris itu juga Dimulai dari Pembiasaan Mungkin di sekolahnya Itu di tiap Apa ya Kayak benda-benda itu Dikasih Cokep bahasa Inggris Mungkin di pintu Biar liat terus kan Lama-lama kan inget disini ya Tanpa ngerapalin pun Pasti inget Pasti inget Soalnya kebiasaan Misalkan pas masuk Kelas Ada tulisan Pintu Door Terus duduk Ada kursi Chair Terus meja Table Kayak gitu Mulai dari Pembiasaan Kalo Kesiswa kan Biasanya Apalagi SD Mestinya kan yang dilihat Pasti kan diinget Kalau aku sih Pengalamanku Aku satu tembok Itu aku kasih vocab Banyak banget Itu Bukan Bukan sengaja sih Pertama itu Karena emang Misal Aku lagi ngerasain bete nih Nah aku kepoan Maksudnya Bahasa Inggrisnya Kayak Bahasa Inggrisnya Sebeli tuh apa sih Aku cari terus Aku tulis Aku tempel gitu Terus Sampai banyak banget Penuh satu dinding itu Jadi kan Iya di kamar terus Kalo tidur kan Tidur kan suka liatin Sambil liatin Sambil kita belajar Secara gak langsung itu Itu juga Itu juga bagus sih Selain hafal Ketiga harus ngahalin ya Jumlah dari pembiasaan Pembiasaan Lanjut Pertanyaan ketiga dari Faiz Wawel Pertanyaannya adalah Bedanya S sama like Pada makna Seperti Gimana Miss Weka Bisa dijawab nih Kakak-kakakku yang cantik Oke Aku like kamu S ya Oke Yang like dulu deh Like sama S itu Kalo diartikan Memang sama-sama seperti Nah tapi di like Itu yang pertama Itu Untuk menyatakan persenan Jadi Misalkan contohnya He is very friendly Like this father Jadi Dia itu sangat ramah Seperti ayahnya Seperti ayahnya Jadi persamaan yang similar Terus juga ada To give an example Jadi kayak Masih sebuah contoh Misalkan ya I eat some fruit Like Banana Orang And etc Terus juga ada Mida scriptkan sesuatu Atau Seseorang Terus juga ada Terus juga itu termasuk preposition Atau Kata depan Terus yang S sendiri itu kan Artinya tadi sama Seperti Seperti Nah Kalo Like tadi kan preposition Kata depan Nah kalo S itu conjunction Jadi dia Ketanya di tengah Atau Boom Yang paling mudah Diingat sih itu Yang paling dasar itu Jadi contohnya ada She is as beautiful As her mother Ya Sama cantiknya Sama cantiknya Seperti mamanya Jadi Perbendingan Kemudian Kemudian Ada To describe A job Of person Jadi itu Buat Mendestriksikan Pekerjaan Seseorang Misalnya Dia itu sebagai Penyanyi Dia sebagai Talking Bahasa Inggrisnya Mungkin Bahasa Inggrisnya She is a teacher Oh iya She is working She is working As a teacher At senior high school Bisa Bisa Jadi Banyak lagi contohnya Bisa kalian cari Yang like itu Persamaan Kalo S itu Perbendingan Perbendingan Oke Selanjut Pertanyaan selanjutnya Dari Apa ya Apa ya Nah ini Endeh Meluncur Eh meluncur Pertanyaannya adalah Bahasa Inggrisnya Bucin Bucin Apa ya Sim Kalo Ditransletin apa Akutnya Kak Ditransletin itu Ininya itu Bodoh Dibodohi Dibodohi Gitu Artinya Artinya Close Close Karena Dia buncin gitu ya Jadi Dalam bahasa Inggris Diatin sebagai Cinta Semacam Dibodohi 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 Cinta Maaf ya Cinta Maaf ya Buat yang gak terima Buat bucin-buciners Disana Tapi emang artnya Kak Begitu Lanjut lagi Pertanyaan dari Faiz 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 Siapa nih Faiz Cara lulus tubel Gimana nih Kak Cara lulus tubel Gimana Kak Belajarlah Pastinya pertama kan Belajar Terus banyak-banyak Exercise Ngertian Dan soal Terus Mungkin kalo dia gak Gak mau belajar sendiri Bisa ngajakin temen ya kan Yang udah lulus Misa ditanya-tanyain Gimana sih terus materinya Apa aja kira-kira Kalo dia gak tau Harus belajar dari mana Gitu kan Terus juga kalo bener-bener pengen Beli buku Yang lewat Persiapan Oh gitu Beli buku kan di Gramet Banyak Kalo pengen Bener-bener Pengen lulus tubel Beli buku Tubel terus Ya isilah Ternak juga banyak ya Contoh-contoh soal yang gratis Ada pembahasanya Ada ya Ada Kalau mungkin Memang Bener-bener gak pahas Soalnya kayak gimana Bentuknya kayak gimana Nah boleh Kalian tanya sama Temen kalian yang Apa ya Udah lulus tubel Dan memang udah Apa ya Ketika Katakanlah Ilmunya itu udah Tinggi banget Kan kadang kan ada Apa Masiswa atau orang yang Emang lulus tubelnya Bejo gitu kan Iya banyak sih Atau Dia gak niat tapi Main centang aja Tapi dia Lulus Bisa kan Memang tanya yang lebih tahu Lalu Lulus Seperti kebutuhan aja sih Kita itu perlu belajar Perlu banget Mungkin Kalau kita ini Mungkin memang Banyak Ada yang bilang Bahasa Inggris itu wajib Bahasa Inggris Enggak wajib Ngapain sih Belajar Bahasa Inggris Enggak guna Ada yang bilang Tapi Intinya Kalau memang Kita Apa ya Kita bakalan Menemukan era Dimana kita Memang Enggak diwajibkan Diharuskan Untuk kita belajar Bahasa Inggris Mungkin suatu saat nanti Kita mau keluar negeri Gak mungkin kan Kita bahas Kita pakai Bahasa kita Bahasa Indonesia Ataupun bahasa Jawa Yang penduduk Maksudnya Bahasa Inggris kan Bahasa Internasional Jadi kalau kita Ke negara manapun Kalau pakai Bahasa Inggris Sehingga nya Orang sana ada yang Bisa lah Sebelum terlambat ya Guys Lajarin aja dulu Yang gak selesai Ya gak harus sih Cuma Ya perlu Gitu loh Bahasa Inggris Ya kan Karena gak ada yang sia-sia loh Dari belajar Pasti ada manfaatnya Lanjut gak nih Lanjut Lanjut Nah Tanyaan dari Nilulu911 Bagaimana cara Ngebedain kami Dan kita Dalam Bahasa Inggris Nil Kalau dalam Bahasa Inggris Gak ada bedanya ya Sama-sama We Menggunanya juga sama Mungkin lebih ke Subject Itu diarahkannya ke Kita Apa kami Tergantung Pola Kaliman selanjutnya Apa Selanjutnya Tapi kalau Bahasa Inggris Sama-sama Kalau kami kan Misalkan di video Kalau kami kan Yang ada di video ini Yang ada di dalam Kalau kita kan Yang termasuk Viewers Kalian juga Kalian juga Bisa-bisa Tadi Kak sebagainya Kayaknya ada Yang agak unik Dari Dari Oh iya At Ashimamazi Kenapa aku masih jomblo Kak? Apa aku kurang ahli dalam Bahasa Inggris? Mungkin Mbaknya ada masalah nih Iya Kenapa masalah pribadi ya Kenapa aku masih jomblo? Tanyanya ke kita-kita juga yang jomblo Iya Apa Orang ahli dalam Bahasa Inggris? Mungkin Gebetannya mungkin Gebetannya mungkin Menyarinya yang Yang bisa Bahasa Inggris Makanya Mbaknya Gak terpilih tuh Disitu Nah makanya tadi Gak harus Belajar Bahasa Inggris Tapi kan perlu gitu loh Kalau Be Ashimai ini bisa Bahasa Inggris Kan bisa aja Itu udah gak jomblo Itu juga bisa jadi nilai plus Buah diri sendiri kan Iya Iya Jadi Ada manfaatnya juga ya Belajar Bahasa Inggris Iya Biar bisa dapet jodoh orang yang Biar gak jomblo Biar gak jomblo lagi Oh gitu Biar dapet orang bule mungkin Gitu gitu Terus Ini Pertanyaan yang paling banyak ditanyain Apa Apa Dari temen-temen Ada dari Faijatun Nikma Rekno Kurniati Lukil Fredo Dari Sepalah Mia Mia Sinta Wahyu Sama Imam Pertanyaannya adalah Bahasa Inggrisnya Aku cinta kamu I love you Aku boleh jawab gak? Nanti baper yang nonton Untuk baper yang nonton Kalau I love you Paling umum kan I love you Itu Standar banget ya Aku cinta kamu Misal I love you ke temen Bisa ya Tapi kalau Tingkatnya lebih tinggi I love you so much Ada lagi yang lebih tinggi Apa? I do love you so much Cintanya tuh mendalam banget Tergantung sih kita mau ngasih Kalibatnya ke siapa Kalau I do love you Aku lebih prefer ke orang tua Cintanya lebih tulus ya Cintanya lebih tulus Misal nih kamu di Temen kamu cowok ada yang bilang I love you Kamu baper gak kira-kira? Biasa aja ya? Biasa aja Gak umum soalnya guys Biasa sama kudaan I love you Itu udah umum Yang penting bukti ya kan Iya betul banget Kalau cuma makan tempat tadi Aduh 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 Buahnya mah gampang Iya Banyak banget yang tangan Cowok apalagi Ada imam Ada peluang Oh iya Ada yang tanya nih Apa? I am Fatchulun Wow Posko 68 ada dimana ya? Oh dimana-mana ya Itu poskonya banyak banget Banyak banget Kita nomadin ya Ini termasuknya di posko kita Ini posko loh Pokoknya dimana kita singgah disitu kita Posko kita Betul banget Betul Poskonya banyak banget Jadi bisa dicari dimana aja Gak guys arti Eh apa Aslinya itu kita gak punya Gak punya posko Soalnya kita KKNnya Dari rumah Gini ala kadarnya Kita jelasin ke kalian lewat virtual Kayak gini lewat video Gini harusnya kalau QNN langsung kan enak ya Enak ya Terus ada penantonya banyak banget Kak Aku mau tanya gitu Pastinya enak Jadi kalian dirumah aja bisa belajar Sambil dirumah Gitu aja enak Oh iya Cek IG kita Apa? Oh iya PN68 Underscore from home Nah itu disitu ada banyak banyak materi yang udah kita share ya kan Bisa banget buat pemula juga bisa Bisa belajar dari situ semua Oke lanjut kak Pertanyaan dari Nanana Kak mau nanya kalau aplikasi yang rekomen buat learning English apa ya? Apa sih? Ya Banyak ya gak aplikasi ini Banyak banget kan Pakai WA aja bisa Bisa sama temennya Pakai Instagram juga bisa ya Bisa Yang paling umum itu Google Translate Misal Tapi Katanya gak boleh pake Google Translate katanya Boleh lah kalau Kalau buat vocab Vocab 1,2 boleh lah Buat pengen tau ini artinya apa Kalau buat kalimat mungkin bisa dituliti lagi kan ya Tapi kalau yang lebih spesifik Buat belajar bahasa Inggris Ada Ada Duolingo Terus Itu semacam aplikasi edukasi Tapi penggunaannya itu lebih kayak game Jadi seru buat kalian yang bosen Kalau cuma itu-itu aja Kalau Misal Sambil Pengen sambil Biar gak bosen pengen Sang-sambil Kayak ada Bermain Bermain Ada Duolingo Kayak quiz mungkin ya Terus Ada Ada HelloTalk Nah ini seru nih Sambil chatting gitu Kayak SimSimi gitu ya mungkin SimSimi itu gadget Ada yang respon gitu ya HelloTalk Itu tampilannya kayak Whatsapp gitu Kita itu chattingan sama orang luar Terus kalau chatting ada programnya Buat Ngebenerin vocab kita gitu Kalau keren banget tuh Kita bisa korek disitu Jadi kita agak perlu malu ya Mau Apaan udah ada yang ngoreksi dari saya Itu bisa banget Terus ada Udictionary Itu Kamus Itu paling populer ya Udictionary Jadi kayak Lebih lengkap juga sih Udictionary Ya harus Ya harus Gini tuh Lanjut Lanjut Pengen belajar bahasa Inggris Pertanyaan selanjutnya dari Vivi Afifa What is difference between idiom and proverb Idiom and proverb Idiom and proverb Perbedaannya apa Oke Juga masih bium Mungkin juga masih Kurang paham ya Idiom sama proverb Mungkin kalau nanti Kami Menjelasin Jelasinnya Agak kurang paham ya Mohon dimaafkan ya Mungkin dari kalian bisa Mungkin Kami cuma ngasih gambaran di kita Kalau menurut kami ya Idiom Idiom itu merupakan Frase 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 Ekspresi yang artinya itu Gak bisa diartikan Gak bisa diartikan Gak bisa diartikan Kata-kata-kata Jadi itu Ngartikannya itu langsung Satu kalimat Misalkan Sudah patokan ya Itu berarti artinya itu Sudah patokan Jadi kalian gak Satu kalimat Misalkan contohnya Hot potato Hot potato Bisa Kalau diartikan Secara kata-kata Artinya apa gak Tentang panas Tapi yang dimaksud bukan itu Yang dimaksud apa tuh Isu yang sedang Dibicara Lagi Lagi booming-boomingnya lah Hot potato Terus ada lagi Ada lagi apa ya Apa ya Apa ya Itu Rainy Rainy Cats and Dogs Oh ya Rainy Cats and Dogs Itu bukan Hujan kucing Hujan kucing gitu ya Maksudnya Apakah Tapi itu maksudnya Hujannya sebangun Itu sebangun Jadi hampir mirip sama Peribahasa gitu ya Cuman ini lebih Digunakan dalam bahasa Sehari-hari Jadi gak terlalu formal gitu Yang proverb Kalau proverb Itu kayak Kalau di bahasa Indonesia Itu sama kayak Peribahasa Jadi Kayak berupa Nasihat-nasihat Kayak gitu loh Nasihat-nasihat dalam bahasa Inggris Gitu Oh iya Lanjut Udah berapa? Banyak tadi ya? Banyak ya? Tau banyak banget Kita kayak Gimana ini? Gimana ini? Ya gak apa-apa lanjut aja Pertanyaan dari Ani Safid Nah Perbedaan In On Add In On Add Nah ini kayak preposisi ya Preposisi Jadi In On Add Itu Dari yang umum Terus khusus Terus ada yang lebih khusus lagi Jadi spesifik semakin kebawa In, On, Add Jadi Kalo Penggunaannya buat waktu Kalo In itu Misal ke Tahun Tahun Bulan Minggu Minggu keberapa Secara global Terus Turun lagi ke On Itu udah Masuk ke hari Kan habis minggu kan ada hari Oh iya Terus Spesifik lagi Ada Add Add itu Menujukan pukul Oh gitu Jadi bentuknya kayak Piramida terbalik gitu ya Dari jendela jadi umum Terus Dikerucutin lagi Sampai bawah Dari In, On, Add Misal dari Contoh dari tempat Place Place Mungkin Yang pertama itu Ada In Itu kayak Lebih ke City, Country Sama sih Kayak yang waktu itu Sama kayak Waktu Jadi kayak Lebih umum Terus Kemudian yang On Itu kayak Lebih Ke jalannya Jalannya Oh iya Jalan Pemuda Misal Kota Jepara Jalan Pemuda Terus Add-nya itu lebih spesifik lagi Jalan-nya jalan mana Nomornya berapa Terus Add-nya mungkin Itu Itu Yang bisa nunjukin tempat itu Yang lebih spesifik Kayak dari yang umum General Terus yang Tengah-tengahnya Terus yang paling bawah lagi Bentuknya kayak Piramida terbalik gitu In, On, Add Itu juga ada di IG kita ya Yang mau belajar bisa Buka-buka Pokoknya di follow dulu Disitu ada banyak materi Bahasa Inggris Tingkatan SMP, SMA Pokoknya umum SD juga ada Banyak gitu Bisa nih buat referensi belajar di rumah gitu Kita juga masih Masih ada yang Di-share nanti ya kak Masih banyak Masih banyak materi yang akan di-share Nantikan kejutan-kejutan dari kami Lanjut gak kak? Kayaknya udah cukup deh Udah cukup Udah banyak pertanyaan yang kita bacain tadi Kasian teman-teman paling yang bosen ya Nontonin kita mulu Ya mungkin Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab Mungkin bisa komen di bawah Bisa komen di bawah Bisa saling berbagi juga Kan kalau Kita ada yang salah Mungkin penjelasan dari kita ada yang salah Kalian bisa koreksi di bawah Misalnya kita sama-sama belajar Belajar Kita disini belajar bersama Gak ada yang menggurui Disini kita belajar bersama Semoga bermanfaat aja ya buat kalian semua Nah itu dia sesi Q&A Kita pada video kali ini Terima kasih untuk teman-teman Adek-adek, kakak-kakak, mas-mas, bapak-bapak ibu yang sudah Menonton video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa belajar ya Belajar dengan paling penting Gak boleh males ya meskipun kondisi kayak gini Ya betul banget Kita belajar Ilmu yang kita dapat Gak akan ada yang sia-sia Jadi Pasti ada gunanya Kita belajar apapun itu Pasti ada manfaatnya Sekian dari kami Terima kasih Thanks for watching Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Tadah 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 Tadah